Suster yang menganiaya anak sulung selebgram Agnia Punjabi telah ditekapkan sebagai tersangka pada Sabtu 30 Maret 2024. Suster berinisial IPS itu pun telah mengakui perbuatannya. Namun sebelumnya, ia sempat menyangkal dan membuat skenario dengan menyalahkan hewan. Dilansir dari tribunjabar.id, IPS mengakui perbuatannya setelah ditangkap polisi dan menjalani pemeriksaan. Kepada penyidik, IPS mengungkapkan kronologi penganiayaan yang dilakukannya terhadap anak sang majikan. Namun sebelum mengakui perbuatannya, IPS sempat membantah dan tidak berkata jujur. Hal itu diketahui dari cat pribadi pelaku dengan pegawai lainnya di rumah Agnia. Dalam cat tersebut, IPS sempat mengatur skenario setelah satu jam lebih menganiaya anak Agnia janaan rapi yang ke alias Jana. Pada Jumat 29 Maret 2024, pelaku pura-pura panik lantaran Jana mendadak sakit. IPS pun mengaku dirinya sudah menghubungi Agnia namun tidak mendapatkan respons. Dalam cat tersebut, pelaku mengurai kegeramannya terhadap sang majikan. Seolah panik karena anak majikannya sakit, IPS mengurai cerita lain soal penyebab luka di mata dan wajah Jana. Pelaku menyebut mata anak majikannya luka karena ulah hewan. Setelah ketahuan, IPS kini mengakui bahwa ia menghantam mata korban dengan ujung buku tebal secara berkali-kali. Motif berdasarkan hasil penyidikan dalam BAP, pengakuan dari pelaku motifnya adalah terang. Sangka ini merasa jengkel dengan korban akibat ketika itu korban ingin diobati karena bekas cakaran yang ada di tubuh korban, namun korban menolak tidak mau. Setelah lain itu juga pengakuan dari tersangka ada beberapa faktor pendorong personal pengakuan tersangka. Pada saat itu ada salah satu anggota keluarga dari tersangka yang sedang sakit. Namun itu tidak bisa dijadikan alasan benar apapun untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.